Saksi mata bernama Jailani, 45, warga Kunir Lumajang menceritakan detik-detik perampokan yang terjadi di Bank BRI Cabang Kunir Lumajang. Jailani sungguh terkejut mendengar adanya perampokan. Ia tak menyangka dua orang yang berada di Bank BRI Kunir Lumajang saat itu merupakan perampok. Jailani bercerita jika pada saat pukul 12, beberapa petugas bank termasuk Satpam pergi Salat Jumat yang letaknya tidak seberapa jauh dari bank. Kemudian 15 menit setelahnya, ia melihat terdapat dua orang yang mengendarai motor matik memasuki halaman parkir Bank BRI Kunir. Jailani yang memiliki warung di dekat bank tak menaruh kecurigaan apapun awalnya. Ia mengira dua orang tersebut merupakan nasabah bank yang hendak pergi ke ATM. Saksi melihat dua orang pria tersebut dengan ciri-ciri berjenis kelamin pria, satu orang memakai helm merah dengan berbadan gemuk. Sedangkan yang dibonceng berhelm hitam berbadan kurus. Pria berhelm hitam memasuki ATM terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!